Selamat menikmati. Kegiatan tersebut diawali dengan penyambutan Kapolda Kaltim, Irjen Pol DRS Nanang Afianto MSI, dengan tari-tarian, jajar kehormatan, dan pedang pora serta penyambutan oleh seluruh pejabat utama beserta personel Polda Kaltim. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan pataka dari Irjen Pol DRS Imam Sugianto MSI, yang selaku pejabat lama, kepada Irjen Pol DRS Nanang Afianto MSI, selaku Kapolda Kaltim yang baru. Dalam upacara Farewell Parade, Irjen Pol DRS Imam Sugianto MSI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel atas dukungannya selama menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Terima kasih, dan apresiasi yang setinggi-tingginyanya kepada seluruh personel Polda Kaltim, baik operasional maupun staf ASN yang telah bekerja keras mendukung kepemimpinan kami saat menjabat, sehingga mendapatkan capaian yang maksimal, seperti berhasil melakukan pengungkapan berbagai kasus kriminal, dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, tutur Irjen Pol Imam. Lebih lanjut Irjen Pol Imam menyampaikan, selama memimpin pasti ada kesalahan-kesalahan, baik tindakan maupun ucapan yang kurang berkenan, oleh sebab itu dirinya beserta keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon doa restunya untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, ucapnya. Sementara itu, Kapolda Kaltim dalam sambutannya mengungkapkan sebagai pejabat yang baru bertugas, dirinya mohon bantuan, dan kerja sama seluruh personel, sehingga-sehingga situasi kamtip Mas Kaltim yang kondusif dapat terjaga dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol DRS Imam Sugianto MSI, yang telah memimpin jajaran Polda Kaltim dengan baik, sehingga sampai saat ini wilayah Kalimantan Timur dalam keadaan aman dan kondusif, ujarnya. Irjen Pol Nanang, berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan Irjen Pol Imam untuk terus berjuang mewujudkan Polda Kaltim yang aman dan tertib sesuai harapan masyarakat, tutup Kapolda yang baru. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan KORWIL Global Expos TV Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jimmy Edison, mengabarkan. KORWIL Global Expos TV KORWIL Global Expos TV